Hai Smart Viewers, Kembali lagi bersama gua Clarissa, Dan dalam setengah jam kedepan, Gua bakalan kasih lu pada informasi yang terupdate dan teraktual dari dalam maupun luar negeri, Yang punya fakta and no gossip. Dimana lagi kalo bukan di zoom in, ngezoom abis. Nah seperti biasa kalo ada gua yang menemani kalian, Pastinya gua bakalan review nih tempat-tempat yang paling menarik di Jakarta. Nah tentunya gua ada dimana, Gua ada lagi di sebuah tempat coffee shop yang namanya hobby-cobie di tempat daerah Kemang. Nah penasaran kan nanti bakalan ada makanan apa aja, minumannya kayak gimana. Kalo disini kan dia coffee ya, Jadi harusnya sih ekspektasinya kopinya enak banget nih. Nah tapi sebelum gua bakalan review semua itu, Ada berita dulu nih yang pertama dari Shirley. Nah dia kan merupakan salah satu artis penyanyi Indonesia yang berbakat banget nih. Nah dia itu, Menyiapkan lagi nih penggemarnya. Penasaran kayak gimana? Ini dia. Sukses dengan singalnya tahun lalu yang berjudul Sweet Talk dimana ia berkolaborasi dengan Rizky Febian dan Chandra Leo. Kini Cheryl menyapa kembali para penggemarnya dengan single terbaru yang ia berjudul Fix You Up. Pada single terbarunya ini, Cheryl bercerita mengenai hubungannya dengan musik. Cheryl bercerita bahwa di dalam lagu Fix You Up ini, Ia menggambarkan hubungan yang dinamis dimana ada nek turun dan suka duka. Cheryl mengatakan bahwa lagu ini adalah pengalaman pribadinya selama ia bermusik. Banyak sekali momen yang sudah ia lewati. Ada kalanya ia ingin sekali menyerah tapi pada akhirnya ia selalu merasa senang. Pada musik video Fix You Up juga menampilkan kemampuan menari Cheryl. Pemain koala kumal itu mengaku ia berlatih sebanyak 6 kali untuk bisa menampilkan bakat tarinya di musik video terbarunya. Bagaimana smart viewers? Apakah kalian sudah mendengar single terbaru Cheryl? Sukses terus ya buat si Cheryl tadi. Nah kalau di Zoom ini kan pasti berimbang ya. Ada berita dari Indo, ada yang dari luar. Nah sekarang datang dari Super Junior dari Korea Selatan. Siapa sih yang gak kenal Super Junior? Nah kemarin itu kan dia ngeluarin lagu kan Los Siento. Nah itu ternyata masuk ke Billboard chart di negara Latin. Penasaran kayak gimana? Ini dia. Baru-baru ini dikabarkan bahwa grup yang diketuai oleh Litak kembali mencetak sejarah per K-popan. Kali ini boy band legendaris itu berhasil memasuki chart lagu di Billboard Latin. Track terbaru Suju yang berjudul Los Siento. Di mana mereka berkolaborasi dengan penyanyi Latin Leslie Grace dan Play and Kills. Telah memasuki chart lagu Billboard Latin dengan kategori Digital Song Sales Chart. Dan mendapat urutan ke-13. Tercatat ini pertama kalinya grup boy band memasuki chart Billboard Latin. Tak hanya itu, track Los Siento juga memasuki kategori World Digital Song Sales dengan urutan ke-2. Dan album Repackage Replay meraih posisi ke-2 di World Album Chart. Hal ini membuktikan bahwa dengan hiatusnya Super Junior selama kurang lebih 2 tahun tidak menyuruhkan ketenaran yang mereka miliki. Congratulations Super Junior! Ya emang ya kalau namanya Super Junior itu emang mereka udah bikin rekor baru yang banyak banget di industri permusikan di Korea Selatan. Nah nggak kalah nih sama yang di Hobi Coffee ini. Pasti di sini juga bakalan banyak terobosan minuman yang enak. Terutama kopinya, so dan ga anywhere, stay tuned on zoom in ngezoom. Abis! Abis! welcome back to zoom in ngezoom abis nah gua sekarang udah sama yang bertanggung jawab nih disini katanya ya kita cek dulu nih kenalin dulu dong Mas halo nama saya Agung dan disini saya sebagai karyawan atau staff di Hwi Coffee Oke sebagai staff ini pasti mengetahui lah ya disini selup belupnya kayak gimana ya Nah yang paling pertama nih ya mau nanya nih kalau misalnya disini jam bukanya dari jam berapa sampai jam berapa dan harinya gitu kalau misalkan hari biasa itu kita buka dari jam 8 pagi sampai sampai jam 10 malam kalau misalkan weekend kita buka dari jam 10 sampai jam 12 malam lumayan ya jadi sampai yang mau apa sih namanya malming bisa banget kan disini nah kalau disini kan namanya tadi kan hobi coffee kan apakah disini cuma dualnya coffee atau ada beverage atau food lain gitu nggak sih kita ada makan selain kopi kita juga ada smoothies juga sih smoothies yang campur susu susu campur es krim terus udah sih itu aja kalau teh gitu teh ada juga teh ya kalau disini ada makanan pendampingnya gitu nggak Pak kita disini cuma cookies doang cookies ya jadi cookies sama kopi ya yang paling ditonjolin disini nah dari tadi kan udah dibicarain kan kalau kopi yang paling wow disini nah kalau boleh tahu nih disini ada kopi apa aja disini kalau kita kalau misalkan kita ada yang pesan di mana out p60 ya itu single originnya kita ada Papua ada Hamasa ada Minaha Minanga ada Bali juga itu doang sih jadi itu emang kopi-kopi dari Indonesia aja disini kopi-kopi 100% lokal yang dipakai ini 100% lokal ya nilai plus banget sih jadi itu salah satu pembeda antara hobi-kopi sama kopi-kopi di luar kantoran gitu oke nah disini kan tempatnya itu kayak di antara perkantoran gitu kan gimana sih caranya biar customer bisa tahu nih Oh di dalam ternyata hobi-kopi soalnya pas di depan kan kayak banyak kantor gitu Oh gitu di atas kita juga ada kayak apa setelapan ya pelang itu sih hobi-kopi sama di Instagram juga kita ada Oke di Instagramnya ya Oke nanti bisa langsung di cek aja ya Nah sebagai Hovniag ada kewajibannya Nah ada berita dulu nih siapa sih yang belum nonton Avenger Infinity War udah nonton belum ga Oke belum ya masih banyak ternyata yang belum nonton Nah ada berita nih dari salah satu pemainnya yang ternyata membawa naskah balik ke rumah padahal itu kayak di nggak dibolehin banget penasaran siapa ini dia Hai menying out of time every day goes by so fast kerasiaan sebuah film merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pembuatan film apalagi sekelas film Avengers Infinity War pihak eksekutif Marvel sangat berhati-hati dan berusaha seketat mungkin agar naskah tidak bocor ke publik bahkan hanya beberapa tokoh utama yang memiliki peran penting yang hanya bisa membaca plot secara keseluruhan dan saking ketatnya pihak Marvel hanya mengizinkan para pemain untuk membaca naskah di set tokoh penting yang bisa membaca naskah secara keseluruhan adalah Chris Evans yang berperan sebagai Kapten Amerika Chris mengatakan tidak mudah untuk melakukan hal tersebut ia harus cerewet untuk bisa mendapatkan dan bisa membaca keseluruhan naskahnya walaupun pihak Marvel sangat ketat dengan kerasian naskah tersebut namun Chris Evans mengaku ia sembunyi melanggar peraturannya tersebut pasalnya sang Kapten membawa satu naskah tersebut ke rumah dan Chris Evans yakin hal ini benar-benar akan membuat dirinya dalam masalah ada-ada saja ya smart viewers kelakuan sang Kapten Amerika ini masih dari dunia perfilman nih ya tadi kan udah yang di luar nih sekarang yang di Indonesia nah terutama kan sekarang udah mau mendekati bulan Ramadan nah ternyata Gading Martin itu mempersiapkan project nih buat salah satu film di bulan Ramadan so ini dia tidak terasa bulan suci Ramadan akan segera tiba nih smart viewers berbagai macam persiapan mulai dilakukan untuk menyambut bulan penuh rahmat ini tidak terkecuali salah satu aktor ternama Gading Martin aktor sekaligus ayah dari gempita ini ternyata telah memulai project bulan Ramadan nyawa smart viewers kali ini yang tengah memulai proyeknya tersebut bersama trio semprul yaitu Andika Pratama dan Uus proyek sinetron komedian itu sedikit berbeda dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun ini film tersebut akan berganti nama dari tiga semprul mengejar surga menjadi di sebelah ada surga rencananya sinetron ini akan tayang hari pertama bulan Ramadan 2018 dengan total 30 episode lo smart viewers ternyata dia berkolaborasi nih dengan trio semprulnya itu nah itu pasti lucu banget sih pasti koplak banget nah itu kan mengisi liburan di nanti bulan Ramadan nah seperti yang disini juga pasti ditunggu-tunggu banget nih nanti ada copy apa aja yang bakalan disajiin nanti aku bakalan review dan cobain satu-satu nanti aku bakalan kasih tau mereka gimana sih apakah emang spesial banget disini so dan ga anywhere stay tune on zoom in ngezoom abis welcome back to zoom in ngezoom abis nah kembali lagi bersama gua kalo tadi kan cuma didampingin sama staffnya ya sekarang udah didampingin sama minumannya yang pastinya kopinya yang paling dari tadi disebut-sebut nih nanti gua bakalan coba kopinya dan ini ada yang spesialnya juga nah tapi sebelum gua cobain ada berita dulu nih dari Adam Levine nah ternyata dia adalah ayah yang sangat prihatin bukan prihatin maksudnya concern dan kebebasan putrinya kalo orang tuanya kan dua-duanya itu kayak di dunia entertain nah ternyata dia memberikan kebebasan kepada anaknya penasaran kayak gimana ini dia vokalis Maroon 5 Adam Levine dan istrinya BHT Prinsloo baru saja menyambut kelahiran putri kedua mereka pada 16 Februari lalu mengingat keluarganya sering menjadi sorotan publik Adam Levine sedikit protektif terhadap kedua putrinya Adam mengakui belakangan ini ada beberapa tawaran iklan untuk putri pertamanya yaitu Dusty Rose Levine yang masih berusia 1 tahun namun musisi berusia 39 tahun ini belum memikirkan apakah anaknya akan mengikuti jejak orang tuanya atau tidak di sisi lain Adam juga menentukan batasan usia bagi sang anak untuk terjun ke industri hiburan menurutnya usia yang pas adalah ketika putrinya sudah remaja atau berusia 12 tahun hal itu dilakukan agar anak tetap bisa menikmati masa kecilnya sementara itu belakangan ini Adam dikabarkan memutuskan untuk beristirahat sejenak dari rutinitasnya ia mengaku ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk berkumpul bersama istri dan kedua anaknya nah move on nih ya dari Adam Levine tadi yang bapak able banget ada berita nih dari Karissa Putri Inna ternyata kan sekarang udah mau kira-kira lima hari lagi kan mau mau masukin ke bulan ramadhan nah dia udah mulai mempersiapkan nih bulan ramadhan dia kayak gimana penasaran kayak gimana ini dia berbeda dengan Gading Martin yang tengah menyiapkan proyek ramadannya artis cantik Karissa Putri mengatakan dirinya belum membuat persiapan khusus untuk menyambut bulan ramadhan ia mengaku puasa kali ini sama saja dengan puasa sebelumnya dengan belum ada persiapan khusus perempuan kelahiran Frankfurt Jerman 12 September 1984 ini mengatakan ia juga tak mengurangi aktivitas di bulan puasa ia tetap menerima job seperti biasa nah kalau tadi ramadhan kan pasti banyak makanan minuman nah disini juga udah ada nih ya di persiapkan minumannya nah disini ada dua nih ya kalau yang ini kan kelihatan kopi banget nah kalau ini namanya apa nih kan? itu kopi hobi kopi hobi nah kalau range harga untuk minumannya secara umum kayak berapa? kalau kopi hobi itu harganya itu sekitar Rp20.000 Rp20.000 nah kalau untuk secara umum itu berarti Rp20.000 sampai Rp30.000 Rp30.000an Rp30.000an ya aku cobain dulu nih ini yang kopi hobi kalau di kopi hobi ini campurannya apa aja nih kalau boleh tahu ya? campurannya adalah kita campur susu, campur gula aren juga sama campur susu kental manis juga oh jadi ada susu, gula aren, susu kental manis tapi rasanya enggak kemanisan? enggak, kakak bisa aduk bisa oh jadi ini minumnya emang diaduk gitu? iya, kakak terserah kakak sih sebenarnya oke jadi sekarang sedotannya udah siap, aku bakalan coba nah ini diaduk aja kali ya iya di bawahnya ini kopi sama iya itu campuran kopi susu, kopi sama gula aren sama susu juga oke aku bakalan coba nih ya oke 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 emang ya pas banget nih sekarang kan lagi sore-sore ya emang kalau sore itu emang paling pas, apalagi hujan gitu emang paling pas buat ngopi ya ini salah satu yang recommended banget sih di sini kopinya berasa tapi enggak yang pahit gitu, ini masih manis gitu dan ini enak banget sih buat cewek-cewek apalagi ini enak banget nah move on nih ya nah yang tadi kan kopi banget maksudnya yang kopi nah yang ini apa nih kak? kayak ada hijau-hijau gitu itu green tea espresso green tea espresso berarti maksudnya green tea sama? sama kopi juga sama kopi juga tapi kalau misalnya kurang manis gitu boleh minta gula lagi atau gimana? bisa kita coba yang green tea espresso kalau yang ini harganya berapa dong kak? sekitar 29-30 bulan masih affordable banget sih oke ini menarik banget sih kayak tea dicampur sama kopi penasaran kayak gimana kan? nah gue cobain dulu ya sekali minum aja udah sampai 3 teguk loh ini berarti membuktikan kalau ini emang enak banget ya ini percampurannya pas gitu loh antara tadi green tea-nya green tea sama espresso-nya itu sepas walaupun katanya espresso tapi ini enggak pahit sama sekali kalau disini tadi kan bukannya lumayan panjang kan jamnya kalau misalnya hari-hari yang paling rame itu biasanya kapan sih kak? itu kita hari ya jamnya jamnya itu kita dari jam 6 ke atas itu udah rame udah rame ya ini berarti kayak biasa meeting-meeting juga sering disini kali ya? iya soalnya disini fasilitasnya juga lumayan kan ada apa aja nih? ada wifi, ada colokan juga kita juga ada ruang yang smoking sama non-smoking juga oh jadi terpenuhi lah ya semuanya sesuai dengan keinginan kalian masing-masing nah selanjutnya disini kalau selain ini 2 ada yang lain lagi berarti kayak? ada yang smoothies smoothies, latte smoothies latte teh oke kalau disini menurut kakak nih ya dari hati yang paling dalam nih ya iya nah kalau harapan kakak nih buat hobi kopi ini apa aja? harapan saya sih hobi kopi itu bisa lebih maju lagi lebih rame lagi iya lebih berkembang lagi lah iya mungkin buka tenan lain gitu kali ya iya tambah menu baru iya betul kak kalau bisa sih kalau aku rekomen sih disini tambah makanan deh jadi kayak lebih pendamping gitu kalau disini kan cuma disedihnya ada cookies gitu kan pendampingnya kan mungkin kue-kue biar lebih di foto itu kan lebih itu boleh tuh makanya nanti tolong disampein ya untuk ke yang punya nya disini ya iya nah kalau disini biasanya promonya itu lewat sosmed atau apanya? promonya itu lewat sosmed juga bisa kita lewat disini juga bisa iya kalau berarti ada instagramnya? ada instagramnya apa disebutin? instagramnya hobi kopi hobi kopi iya hobi kopi nah disitu pasti di update setiap ada perubahan yang ada disini pasti banyak banget deh foto-foto penggoda disitu penggoda itu makanan minumannya ya bukan penggoda itu ya nah udah gak terasa nih ya 30 menit udah kita menemani smart viewers yang nonton dimanapun kalian berada terima kasih untuk crew yang telah bertugas kasih buat mas Agung yang udah menemani gue di hobi kopi ini terus nonton zoom ini di jam dan hari yang sama dan follow semua youtube channel instagram dan lain-lain dari binus tv maupun dari hobi kopi so saya Clarissa dan mas Agung dari hobi kopi say goodbye bye aku males banget kita siami aku 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 Sub indo by broth3rmax